Antara budi dan cinta jilid 19 tamat. Bab 29 tiba-tiba luksi yang cuan merasa lumpuh, dia tidak perlu membalikkan tubuh untuk melihat siapa orang itu. Semua itu sudah membuatnya tubuhnya terasa lumpuh. Di dunia hanya ada satu orang yang bisa berjalan di belakangnya secara diam-diam. Di dunia ini hanya ada satu orang yang bisa membuatnya berlutut. Laobo. Tidak ada orang lain, hanya ada Laobo. Air mat mengksinghun pun hampir menetes. Laobo masih tetap seperti Laobo yang biasa. Tidak berubah sedikit pun. Di bumi dan langit tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia berdiri di sana, masih tegak, seperti sebuah tombak yang ditancapkan ke tanah. Sinar bintang menyinari wajahnya, kerutan di wajahnya bertambah dalam, matanya masih begitu tajam seperti pedang dan golok yang sudah dikeluarkan dari tempatnya. Begitu melihat mengksinghun, sepasang matanya berubah menjadi hangat, dia melihat wajah luksi yang cuan sebentar kemudian dia beralih kepada mengksinghun. Sekarang mengksinghun baru tahu bahwa wajah Laobo bukan tidak ada ekspresi, kerutan di wajahnya menyembunyikan banyak perasaan. Kerutan di wajahnya melambangkan pengalaman yang menyedihkan. Kerutan semacam ini menyembunyikan perasaannya yang begitu dalam. Laobo melihat mengksinghun, sangat lama, lama, perlahan-lahan dia berkata, apakah kau baik-baik saja sepertinya dia ingin mengungkapkan banyak hal tapi dia hanya berkata satu kalimat. Walaupun hanya satu kalimat tapi bagi mengksinghun sudah lebih berharga dari apapun. Tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang menepuk pundaknya. Dia menoleh dan melihat Yei Kianlong. Wajah Yei Kianlong pun berseri-seri, ini adalah tawa persahabatan yang hangat. Apakah kau sudah mengerti tanya Yei Kianlong? Mengksinghun menggelengkan kepalanya dan dia masih belum mengerti, dia terlalu senang hingga tidak bisa berpikir. Yei Kianlong sangat mengerti perasaannya. Yei Kianlong berkata lagi, aku tidak mengkhianati Laobo, juga tidak melarikan diri. Aku tidak pernah kabur, tiba-tiba mengksinghun mengerti dan menyambung kata-kata Yei Kianlong. Saat orang lain menyangka kau melarikan diri, sebenarnya kau sedang melatih prajurit baru untuk Laobo. Benar, orang dan perkumpulan itu pada prinsipnya sama, membutuhkan darah segar. Bila tidak ada akan cepat tua dan cepat berubah, dan kapanpun bisa hancur, dari match mengksinghun terlihat bahwa dia sangat kagum kepada Yei Kianlong karena dia tahu bahwa dia adalah teman yang sangat mulia hatinya. Yei Kianlong pun mengerti perasaan mengksinghun, dengan tersenyum dia berkata, sebenarnya itu belum apa-apa, mereka adalah anak-anak muda yang masih penuh semangat dan sangat jujur. Melatih mereka tidak begitu sulit, anak muda selalu jujur dan lebih bersemangat, kelicikan dan rencana busuk tidak dipelajari oleh mereka. Mengksinghun pernah muda, dia menganggu pelan dan menghela nafas, melatih mereka tidak begitu sulit, yang sulit adalah harus menelan penghinaan orang lain, ini lebih sulit daripada harus bertarung dan mengeluarkan darah. Yei Kianlong melihatnya, kemudian dia menetuk pundak mengksinghun, mereka sekarang menjadi sahabat karena mereka saling mengerti dan saling menghormati. Jujur kepada teman baru bisa dihormati orang lain. Demi seorang teman bisa menerima penghinaan, adalah orang yang tidak akan kesepian. Tiba-tiba Mengksinghun bertanya, apakah kalian sudah pergi ke V.I. Fengbao tentu sudah, karena orang-orang yang kulatih sudah siap untuk menyerang Wan Penguang. Lalu mengapa kau datang kesini karena aku sudah berjanji kepada Lao Bo sebelum tanggal 5. Namun, bila dia tidak memberi perintah kepadaku untuk menyerang dari belakang V.I. Fengbao tanggal 7, maka kami hanis segera kesini, apakah kalian tidak mendapat perintah tanya Mengksinghun? Tidak, karena kabar yang diterima adalah Lao Bo sudah dibunuh oleh Luq Siang Chuan, Luq Siang Chuan mendengar dari samping, hingga sampai kata-kata Y.I. Kianlong berakhir, perutnya sudah merasa mulas dan dia ingin buntah. Sampai sekarang, dia baru tahu kesalahan di mana. Seharusnya dia tidak membunuh orang-orang pilihan Lao Bo untuk menyerang V.I. Fengbao, seharusnya menunggu mereka menyerang dulu baru dibunuh. Waktu itu dia terlalu senang hingga tidak bisa menahan diri, karena itu dia membuat kesalahan yang fatal. Kesalahan ini sudah tidak dapat diubah. Luq Siang Chuan membungkukan badan dan memuntahkan air rempedu yang pahit, tapi tidak ada orang yang mempedulikan dia. Dia adalah orang yang pintar dan berbakat, juga bisa disebut sebagai pahlawan, hanya tinggal setengah jalan lagi dia bisa sukses. Namun sekarang ini di mata orang lain, dia sudah dianggap tidak ada. Dia sudah dianggap mati. Kata Y.I. Kianlong, aku terburu-buru datang ke sini dan baru tahu rencana balas dendam Lao Bo. Beliau menjelaskannya dengan detail, apakah sore ini kau baru sampai di tempat ini harus sore ini. Bagian dari rencana Lao Bo yang paling penting adalah waktu, karena itu setiap saat kami harus hati-hati memperhitungkan semuanya. Karena aku tahu bahwa waktu kadang-kadang lebih mahal dari darah, aku mengerti, jawab Luq Siang Haun. Dia benar-benar lebih mengerti dari orang lain. Bila dia tidak dapat menggunakan waktu dengan baik mungkin saat ini dia sudah mati. Wajah Y.I. Kianlong mengeluarkan pancaran sombong dan dia berkata, selama 30 hingga 40 tahun ini, aku sudah ikut berperang dengan Lao Bo sebanyak 200 kali lebih. Tidak pernah aku salah memperhitungkan waktu. Meng Sing Haun menghela nafas dan berkata, siapapun yang memiliki teman sepertimu akan ikut bahagia. Y.I. Kianlong berkata lagi, Lao Bo sudah memperhitungkan bahwa Luq Siang Chuan akan kesini mencarinya, juga sudah memperhitungkan bila Luq Siang Chuan sudah melihat tujuh jarum bintang itu, dia sendiri yang akan turun ke dalam sumur untuk mencari tahu karena dia tidak percaya kepada orang lain. Dengan dingin Meng Sing Haun berkata, kadang-kadang dia pun tidak percaya kepada dirinya sendiri, kata Y.I. Kianlong. Dalam rencana Lao Bo pada saat dia turun ke dalam sumur, kami akan menyerang dan membasmi semua prajurit-prajurit penting Luq Siang Chuan. Y.I. Kianlong tertawa dan melanjutkan, karena dia tergesa-gesa, dia tidak mempunyai waktu untuk mengumpulkan seluruh kekuatan, dia hanya sedikit membawa anak buahnya. Kalian lebih tahu tempat ini daripada dia, dan ini sangat menguntungkan kalian, senjata Luq Siang Chuan yang paling ampuh adalah menghina orang. Tapi kali ini sepertinya dia tidak menyangka akan ada orang-orang yang jam diam menentang dia, karena itu kalian lebih beruntung, kata Meng Sing Haun. Kata Y.I. Kianlong, Luq Siang Chuan datang dengan terburu-buru dan dia pun sudah menunggu lama di sini, itu membuatnya merasa lelah. Namun prajurit kami seperti harimau yang baru lahir, seperti harimau yang baru turun dari gunung, dengan tersenyum dia berkata lagi, dengan semangat yang masih sedar kami berhadapan dengan lawan yang sudah lelah, dari kegelapan kami menyerang ke tempat terang. Pertarungan ini tidak membutuhkan waktu lama, sudah jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah, kata Meng Sing Haun, dari waktu, tempat, dan orang, kalian sudah di atas angin. Tapi ada satu hal lagi yang dia salah perhitungan, oh dia tidak menyangka kau akan ikut ke sini, dan akan turun ke dalam sumur, Meng Sing Haun tertawa kecut, waktu itu aku salah berpikir, tapi Lao Bo mengerti pikiranmu, dia tahu kau akan datang, siap sehidup semaci dengannya, Meng Sing Haun merasa air matanya hampir menetes, tenggorokannya merasa tersekat. Seseorang bila mati demi teman seperti Lao Bo mati pun dia rela. Ye I Kian Long sepertinya juga banyak perasaan, dia berkata, setelah Lao Bo tahu bahwa kau ada di bawah sumur dan bertemu dengan Lu Siang Chuan, kau tidak akan melepaskannya naik ke atas, dengan keel apapun kau akan menghalangi dia naik ke atas, karena itu kau juga turun ke bawah sumur, Lao Bo tidak ingin Lu Siang Chuan mati, lebih-lebih tidak ingin kau mati, karena itu, dia menepuk pundak Meng Sing Haun dan tertawa, setelah itu apa yang terjadi, kau sudah tahu bukan Meng Sing Haun mengangguk. Walaupun dia mengangguk, tapi ada hal yang tidak begitu dimengerti olehnya. Dia tidak tahu mengapa Lao Bo tetap menginginkan Lu Siang Chuan tetap hidup. Tapi dia tidak bertanya apa-apa karena dia tahu apapun yang dilakukan oleh Lao Bo tidak akan pernah salah. Tidak akan mengenai Lu Siang Chuan, Lao Bo sudah salah memperhitungkan, tapi tidak akan salah untuk kedua kalinya. Lao Bo terus melihat mereka, mendengar mereka bercerita mata, Lao Bo sudah penuh dengan air mata. Kemudian dengan perlahan Lao Bo berjalan ke arah mereka, memandang mereka dan dengan perlahan dia berkata, Aku sudah melihat banyak orang, tapi aku tidak salah melihat, kalian. Kalian adalah temanku, teman terbaikku. Tiba-tiba Lao Bo memeluk Meng Sing Haun dan berkata, Kau adalah teman akrabku, juga anak laki-lakiku. Meng Sing Haun mengangguk. Ya, benar. Kemudian mereka berdua sudah meneteskan air mata. Malam sudah larut, jumlah bintang semakin berkurang. Semua orang sudah pergi, hanya tertinggal Lu Siang Chuan yang berlutut di dalam kegelapan. Dia berlutut, tidak ada yang bertanya juga, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang marah juga, tidak mengomel dan juga tidak ada yang membalas dendam. Lao Bo pergi begitu saja. Ye I Kian Long dan Meng Sing Haun pun sudah pergi. Mereka membiarkan dia begitu saja. Dia seperti seekor anjing liar, terus berlutut di sana. Semua mayat pemana sudah dipindahkan, tapi Lu Siang Chuan masih tertinggal di sana. Dulu dia adalah orang yang sangat berkuasa, sekarang dia dipandang remeh oleh orang lain. Angin berhembus ke tubuhnya terasa dingin, tulang rusuknya yang patah terasa lebih sakit lagi. Tiba-tiba dia merasa seperti seekor anjing liar tanpa tuan dan sudah dibuang dari dunia. Dia hidup atau mati sudah tidak ada yang peduli, keringat dingin terus menetes, apakah air matanya juga akan menetes? Lu Siang Chuan menyeka keringat di dahinya. Dia berusaha berdiri, bagaimanapun aku masih hidup, bila masih hidup masih ada kesempatan untuk bangkit. Dia berkata kepada dirinya sendiri, dia berusaha percaya tapi entah mengapa dia tidak ingin membalas dendam, dia hanya merasa lelah, lelah dan lelah. Apakah keberaniannya pun sudah hilang? Apakah Laobo tidak akan membunuhnya? Tapi dia sudah ada keberanian dan harga dirinya lagi. Sekarang dia hanya ingin minum, minum yang banyak. Pemuda itu menelungkupkan wajahnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu yang mengagetkan dia. Dia mengusap metu kemudian berdiri berjalan ke arah pintu dan membukanya. Ternyata di luar sudah hujan, Lu Siang Chuan tampak basah kuyuk. Dia berdiri di luar pintu, matanya tampak merah, pintu sudah terbuka lama. Tapi dia masih bengong berdiri di sana sepertinya lupa untuk masuk. Seorang pemuda melihatnya, dia tidak tampak terkejut, sepertinya sudah tahu dia akan datang. Hujan membuat udara dingin. Hujan pada bulan Juni mengapa bisa begitu dingin? Pemuda itu membuka baju dan menelungkupkan ketubuh Lu Siang Chuan. Tiba-tiba Lu Siang Chuan dengan erat memeluknya, dia berkata, Hanya kau teman baikku, hanya kau saja, pemuda itu tidak berbicara lagi dan wajahnya datar. Dia terlalu bodoh hingga tidak tahu care untuk mengungkapkannya. Dengan diam dia membalikan tubuh dan menaruh arak di atas meja. Akhirnya Lu Siang Chuan masuk dan duduk. Walaupun arak sudah dingin, tapi pada saat diminum tenggorokannya terasa terbakar. Hati Lu Siang Chuan mulai terbakar, tiba-tiba dia mengebrak meja dengan kuat, Dia berteriak, aku belum mati, asal aku masih hidup, suatu hari aku akan membalas dendam. Betul tidak pemuda itu mengangguk. Walaupun Lu Siang Chuan mengatakan apapun gak akan setuju. Lu Siang Chuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tidak ada orang yang bisa mengalahkanku, suatu hari aku akan bangkit lagi. Bila sudah tiba saatnya, aku tidak akan melupakanmu, karena kau teman baikku. Sepertinya Lu Siang Chuan ingin membuktikan kepada pemuda itu karena itu dia berusaha berdiri dengan tegak. Tapi di belakang punggungnya, mendadak ada sebuah pisau menusuk dari belakang hingga menembus perutnya. Begitu dia mengangkat kepala untuk melihatnya, wajahnya sudah berubah menjadi pucat. Wajah Lu Siang Chuan melotot, sangat terkejut. Dia bertanya, apakah kau menaruh racun di dalam arak pemuda itu mengangguk? Walau apapun yang dikatakan Lu Siang Chuan, dia selalu mengangguk dan setuju. Dengan perlahan Lu Siang Chuan berusaha berdiri dan bertanya, mengapa kau melakukan ini? Mengapa wajah pemuda itu tetap datar? Dia masih tidak tahu memakai care apa untuk mengungkapkan perasaannya. Pemuda itu hanya berkata, aku sudah bosan dengan hari-hari seperti ini, Laobo berkata akan memberiku kehidupan yang lebih layak, Laobo. Laobo lagi. Bidak catur Laobo yang terakhir berada di sini. Binatang kau. Aku menganggap kau teman, tapi kau malah menghianatiku, kata Lu Siang Chuan dengan marah. Dengan ringan pemuda itu berkata, aku pun belajar ini darimu, kau bisa mengkhianatilah Laobo, mengapa aku tidak bisa mengkhianatimu sebuah pukulan yang sangat dasyat. Lu Siang Chuan seperti dipukul hingga pandangan matanya terasa gelap, pemuda bodoh yang berada di depannya pun sudah tidak dapat dilihatnya. Mungkin dia belum pernah melihat dengan jelas pemuda ini. Lu Siang Chuan sangat marah, dia ingin mematahkan leher pemuda itu. Tapi dia sudah roboh terlebih dahulu, akhirnya dia pun merasakan bagaimana dikhianati oleh teman. Dan dia pun merasakan kematian. Mati mungkin tidak begitu menyedihkan, tapi bila mati dikhianati oleh teman, siapapun tidak akan ikhlas. Lu Siang Chuan juga tidak bisa. Hari sudah tenang. Walau malam sangat panjang akhirnya pasti akan terang juga. Asal mempunyai keberanian dan kesabaran, pasti bisa menunggu sampai hari terang. Sinar matahari masuk melalui jendela, menyinari kursi yang berada di bawah jendela itu. Akhirnya Laobo duduk kembali di kursinya sendiri. Sekarang Meng Sing Hun baru melihat bahwa Laobo sudah tampak semakin tua dan terlihat lelah. Dia lelah karena rasa senang dan puas. Laobo meluruskan sepasang kakinya, dia menghela nafas. Kau pasti merasa aneh mengapa aku tidak membunuh Lu Siang Chuan? Aku tidak merasa aneh. Laobo merasa aneh dengan jawaban Meng Sing Hun. Mengapa dengan tersenyum Meng Sing Hun berkata lagi, aku tahu bahwa Chuan sudah mengatur semuanya dengan baik bagaimana akhir hidup dari Lu Siang Chuan. Laobo pun tertawa, kesedihan dan kegetiran. Tapi, tawanya mengandung Lu Siang Chuan seperti pohon yang ditanam oleh Laobo dan sekarang sudah ditebang. Tiba-tiba Meng Sing Hun bertanya, di mana Gao Lao dan dia sudah ingin menanyakan hal ini sejak tadi. Laobo menarik nafas dan berkata, aku tidak menyalahkannya, dia adalah seorang perempuan ambisius, dia ingin mencapai posisi tinggi, walaupun dia memakai kera yang salah. Tapi siapa yang tidak pernah berbuat salah di dunia ini, apakah Chuan mengizinkan dia pergi tanya Meng Sing Hun? Laobo mengangguk. Aku pun sudah memberikan surat rumah yang sangat dia inginkan, kelak bila kau melihat seseorang yang ingin merangkak mencapai posisi tinggi, kau harus membantunya, bukan mendorong dari belakang, Meng Sing Hun menundukkan kepalanya, hatinya penuh dengan rasa terima kasih dan hormat kepada Laobo. Laobo adalah Laobo. Mungkin dia sudah banyak melakukan kesalahan, hati yang mulia yang dimiliki Laobo tidak ada yang bisa menandinginya. Waktu itu juga dia melihat ada seorang pemuda masuk, pemuda yang tampak hidup dan penuh kehangatan. Gerakannya penuh dengan tenaga untuk berjuang. Mereka adalah darah segar untuk perkumpulan Laobo dan mereka juga adalah darah segar bagi masyarakat. Meng Sing Hun menatapnya dan dia mengambil suatu kesimpulan bahwa manusia tidak akan pernah musnah dari dunia ini. Bila manusia masih ada, kebenaran pun selamanya tidak akan pernah musnah dari dunia ini. Setelah melihat pemuda-pemuda itu, Laobo pun ikut bersemangat dengan tersenyum. Dia berkata, ada apa? Masuklah pemuda itu tidak masuk, tapi dia berkata, Wan Peng Wang tidak mati. Yang mati adalah Tudepeng karena dia sudah salah menilai Wan Peng Wang. Karena itu dia mati, jawaban pemuda itu singkat dan padat. Latihan yang diberikan Yei Kianlong dalam beberapa tahun ini tidak sia-sia. Bagaimana dengan Feng Feng dia tetap bertanya walaupun Laobo tidak bertanya. Apakah dia masih hidup atau sudah mati, sudah tidak penting lagi. Meng Sing Hun bertanya kepada Laobo, bagaimana kira kita menghadapi Wan Peng Wang bila Wan Peng Wang belum mati, antara dia dan Laobo pasti akan terjadi pertarungan yang menentukan. Laobo menarik nafas dan menjawab, dia tidak mati, aku pun tidak mati, karena itu kami harus bertarung terus. Walaupun kami sudah merasa lelah dan takut, kami tidak akan pernah berhenti untuk bertarung. Meng Sing Hun menundukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti, seseorang yang sudah masuk ke dunia persilatan, seperti sudah menunggang seekor harimau, ingin turun pun sangat sulit. Walaupun Wan Peng Wang sudah mati, yang lain pasti akan mencariku, kecuali bila aku sudah roboh bila tidak pertarungan ini tidak akan bisa berhenti. Dia menarik nafas dan berkata, orang seperti diriku selalu hidup di dalam ketakutan dan rasa bosan, pada saat. Aku ingin membunuh seseorang pada saat itu juga orang lain berniat untuk membunuhku. Meng Sing Hun mengerti, dia mengerti masalah ini dari siapapun. Dengan pelan laoboh berkata lagi, bila orang menanam bibit yang pahit, dia sendiri yang akan merasakan buah yang pahit. Bila aku bersalah, aku harus membayar harga kesalahan itu, kecuali diriku siapapun tidak dapat menggantikannya. Tiba-tiba laoboh tertawa dan berkata, tapi kau masih muda, bila kau punya keberanian masih bisa mengubah nasib, berlah sudah melakukan kesalahan, itu bukan hal yang memalukan. Asalkan masih mau mengubahnya, maka tidak akan merasa malu, apakah Kuai Huolin bisa mengisi kekosongan hatinya? Apakah surat rumah itu bisa menutup kesepian hatinya? Tiba-tiba dia tertawa seperti orang gila, dia merobek surat rumah itu. Di luar pintu ada yang berteriak, kakak Gao, cepatlah keluar. Chuan Wong dari Luo yang sedang menunggu, dengan tawa gila Gao Laoda menjawab, suruh dia mati saja, kalian mati saja di luar tidak ada suara lagi. Tiap orang tahu bila Gao Laoda sedang marah, lebih baik didiamkan saja. Gao Laoda menutup jendela, rambutnya yang panjang digerai, dia membuka semua bajunya, dengan telanjang dia berdiri di dalam kegelapan. Pinggang Gao Laoda masih ramping, kakinya masih indah dan panjang, dadanya masih membusung membuat nafsu laki-laki terbangkitkan. Tapi Gao Laoda tahu, hidupnya tidak akan lama lagi. Masa muda sudah pergi, tidak akan kembali lagi. Seseorang lahir ke dunia ini dengan keadaan telanjang, pergi dari dunia ini pun harus dalam keadaan telanjang, dia mulai tertawa lagi seperti orang gila, dia berputar-putar sambil berdansa dalam kegelapan, sambil berputar dia minum arak. Ini adalah arak pahit kehidupan juga arak yang beracun. Begitu Sikun pulang, dia langsung roboh, rambutnya yang hitam tergerai di dadanya yang putih. Botol yang indah masih berkilauan, tapi nyawa Gao Laoda sudah tidak tertolong lagi. Sikun berlutut di sisi Gao Laoda, dia membelai rambutnya, air mati Sikun menetes membasai rambut Gao Laoda. Tiba-tiba rambut Gao Laoda tampak bercahaya, matahari sudah terbit. Siapa yang mengatakan laut tidak mempunyai perasaan? Di bawah sinar bintang, air laut seperti sehelai sutra begitu lembut dan licin. Air laut sudah surut. Air laut seperti nyawa orang, kadang-kadang seperti gelombang yang besar, kadang-kadang terlihat aman dan tenang. Meng Ksinghun dan Ksia Ocai berpegangan tangan, mereka saling menggenggam dengan erat sambil melihat laut yang tenang. Perasaan mereka seperti laut yang disinari oleh cahaya bintang, begitu tenang. Anaknya sudah teridur. Sekarang waktu untuk mereka berdua, mereka saling berpelukan. Setelah bekerja seharian, waktu untuk mereka berdua sepertinya sangat pendek, tapi mereka sudah merasa puas. Sangat puas. Karena mereka tahu setelah lewat hari ini, masih ada hari esok, esok akan lebih baik dari sekarang. Hari esok yang indah sedang menunggu mereka. Tiba-tiba di atas laut ada bintang jatuh yang lewat, membuat pemandangan laut semakin indah. Tiba-tiba Meng Ksinghun berkata, Aku sudah melakukannya, akhirnya aku sudah melakukannya, kau telah melakukan apa? Tanya Ksia Ocai lembut. Meng Ksinghun memeluknya dan menjawab, Orang mengatakan bila ada bintang jatuh, bila kita membuat permohonan, permohonanmu akan dikabulkan, itu cerita kuno, tapi tidak ada yang percaya, tapi permohonanku dikabulkan, kata Meng Ksinghun tertawa. Metuk Ksia Ocai tampak lebih bercahaya dan bertanya, Apakah pada saat ada bintang jatuh kau membuat permohonan benar, apa permohonanmu Meng Ksinghun tersenyum tapi tidak menjawab? Ksia Ocai pun tidak bertanya lagi, sebab dia tahu permohonan Meng Ksinghun adalah permohonannya juga. Senyum mereka begitu tenang dan bahagia. Walau gelap sangat panjang tapi terang pasti akan datang juga nolood tamat woonol.